makanya dulu ya cerita saudara tentang pelayanan di kolbano doa-doa, iya ada sita-sita makanya tim doa dan isu setan 2 kilo dari sini kolbano 2 kilo ya sobat ngomongin melayat orang jarak 2 kilo fanny santa bay buru santa bay fanny sungguh mati fanny satu kanku pesa buru sampai anak-anak lo masuk di lubang-lubang fanny buru nih buru kaya tau orang sanggup, fanny dan fanny soalnya gini gitu langsung pulang mudai falasri karena malah lo fanny buru napsa yung isu antarban baktua usir 2 kilo lo itu itu 2 kilo pasir yang bilang bapak lain kali kalau mau disesihat dan kesihatan dalam mesi kedua naik doa konsola dan jawa waktu itu kan masih ada kapal doa konsola kalau komusisi hutan konsola itu naik dan jawa banyak 2 kilo buat main ketemu main ketemu main ketemu main ketemu main sedara jadi kesimpulannya teman-teman yang diberkakir oleh anda setan itu nanti disiksa pasti pasti dan tidak mungkin tidak sekarang dia pun tugas goda kita sedara tanya apakah Tuhan izinkan saya yakin Tuhan izinkan tapi ada yang Tuhan izinkan kalau ada kesalahan Tuhan tidak roh yang ada padamu lebih besar amen ya kadang-kadang setan itu juga seperti partner juga Tuhan Yesus itu habis dibatis harus ketemu Tuhan ketemu iblis jadi setan ini kadang-kadang kadang-kadang Tuhan izinkan waktu lewat ditambah di mana ada setan supaya uji ke Tuhan kayak akhir itu Tuhan bilang tes tapi ini batasan-batasan yang jangan yang lain boleh nyawa jangan ada batasan Tuhan tukas Tuhan tukas setan bisa tapi ingat ya tujuan beda Tuhan izinkan di peristiwa untuk meningkatkan iman kalau setan memang tujuan bikin hancur beda tujuan motivasinya Tuhan dengan cinta motivasi setan kebencian ya fenomenanya Tuhan itu selalu yang proses dan melahirkan kebenangan nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus berarti ya sekali lagi sejumlah kesaksian tentang setan sudah neraka anda harus filter baik-baik contoh saya lagi tertarik pelajar tentang komentar-komentar Pak Yesaya Paryaji Pak Yesaya Paryaji pernah bilang begini ya perhatikan di majalah Tiberias edisi 5 tahun 2001 halaman 14 ini dia pernah bilang begini Heno pernah bertanya kepada Tuhan ini dia baca dari kitab Talmud yang bukan lalu kitab Heno pernah bertanya kepada Tuhan kalau orang mati itu rohnya mau kemana ternyata dia perlihatkan alam roh dimana alam roh ada sorga ada neraka ada banyak malaikat dan banyak setannya juga kata Paryaji maka itu saya penasaran lagi kata Paryaji hingga saya cari bukunya Heno dan puji Tuhan saya mendapatkannya disitu dikatakan bahwa Heno diangkat oleh Tuhan bersama tubuhnya untuk diperlihatkan sorga kitab Heno pun bukan hal kitab ya jadi kalau Paryaji kutip dari ini tetap tidak bisa dipertahankan oleh Tuhan bersama tubuhnya untuk diperlihatkan sorga neraka malaikat dan setan lalu dia bertanya juga pada Tuhan Tuhan kalau orang berdosa mati ditaruh dimana maka Heno diperlihatkan neraka dimana orang-orang berdosa dimasukkan ke neraka dan diterkam oleh setan-setan sekali lagi ya anda lebih percaya mana kesaksian kitab suci yang mengatakan setan disiksa atau kesaksian Paryaji yang terkesan setan yang menyiksa komentar berikut lagi ya dari majalah Tiberias edisi 3 tahun pertama halaman 7 saya diperlihatkan orang-orang yang masuk neraka begitu menyerikan orang-orang yang berdosa dicabit-cabit dan diterkam setan-setan dibawah ke neraka Tuhan Yesus memandang wajah saya ini bapak Tuhan ketemu Tuhan Yesus memandang wajah saya dan memperlihatkan apa reaksi saya terhadap orang-orang yang merawat terhadap orang-orang yang sangat menderita dicara dan dikeroyok setan-setan dicara ini mau cara apa? enggak ada bapak apa? kalau mati ini dia butuh tanah dua kali satu matahari ijasa gimana mereka harus jadi nah ini cara ini cara apa? ini paryaji mungkin saksikan anda bisa hati-hati bicara dan dikeroyok aduh ini setan sedikit dulu ke Tuhan Yesus ya dikoroyok dikeroyok setan-setan dibawah ke neraka majalah Tiberias edisi 3 tahun pertama halaman 7 yang ini lagi ya majalah Tiberias edisi 4 tahun 2 halaman 7 dan 8 pendeta yang saya paryaji bilang begini bila anda melihat alam roh saat ini akan sedih betapa tidak anda akan melihat orang-orang mati orang-orang masuk alam roh dimana mereka yang tidak terdaftar sebagai warga kerajaan surga akan dicabik-cabik diterkam dikejar-kejar setan-setan dan sangat menyerikan ya kemudian lagi masih ada lagi dari saya paryaji di Tiberias masalah Tiberias edisi 5 tahun 2 halaman 2 saya juga melihat roh orang-orang yang mati masuk ke alam roh sebagian dikejar-kejar setan yang disebut oleh dokter kolet sebagai tangga roh kudus waduh ini paryaji Tuhan Yesus memperlihatkan proses orang-orang yang mati langsung masuk ke alam roh lalu sebagian dikejar-kejar setan ya setan-setan ditangkap setan-setan dicara setan-setan mereka meraung mereka menjerit setan-setan berame-ame membawa mereka menggandeng mereka dibawah ke liang-liang neraka nah sudah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus berarti ini saya kasih tunjuk karena memang ada orang-orang yang punya pengalaman kaya Pak Paryaji tapi sekali lagi pengalaman tidak bisa menjadi doktrin yang harus menjadi doktrin ialah pengajaran kitab suci maka saya percaya setan itu dia mau pikir camik orang dia mau kena siksa juga setan disiksa bukan seperti capi-capi terkam-terkam tersebut terkesan kesetannya enak di neraka begitu karena cedat waktu dia di neraka soalnya ada kesan bahwa setannya disiksa Alkitab bilang setan disiksa dari kesaksian Pak Paryaji yang saya tunjukkan ini tidak ada kesan setan disiksa yang ada setan menyiksa sekarang anda putuskan anda mau ikut Pak Paryaji atau Yudas yang adalah Amba Allah Petrus yang adalah Amba Allah Yohanes penulis kitab Wahyu dan Injil Matius Matius penulis saya memilih ikut Matius Yudas Yohanes daripada Ikobelio saya yakin sekali bisa saya tanpa salah karena tidak cocok dengan kitab suci bertolak belakang malah jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus saya harus selesaikan kod basah tetapi ada persoalan dengan ayat ini kekasih Tuhan lanjut ke Tuhan ini dia ini ada persoalan disini disini dipilih masuk neraka ini kita harus jelaskan ya persoalan di 2 Petrus ayat 4 ayat ini seolah-olah menunjukkan bahwa Allah sudah memasukkan setan ke dalam neraka ya untuk ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dikatakan melempar mereka ke dalam neraka ya saudara kata neraka disini diterjemahkan dari kata bahasa Yunani Tartarus yang hanya dipergunakan satu kali ini saja dalam kitab suci biasanya neraka tidak pakai kata ini tapi khusus 2 Petrus 2 ayat 4 ayat ini neraka disini dia pakai kata Tartarus ini tidak ditemukan di alam kita bagaimana Bukolaitu Gehenna dan lain sebagainya ini kok jadinya Tartarus ini unik maka jelas ada persoalan penafsiran disini kita tidak bisa menerjemahkan ini sebagai neraka benar-benar dimana setan itu masuk saya melihat dari 2 Petrus 2 ayat 4 ini hanya satu kepastian bahwa setan ke dalam akan masuk neraka sebab kalau dikatakan setan sudah masuk neraka disini kita ikut lulus-lulus maka yang ada di alam ayat ini akan bertolak belakang dengan Wahdiu tadi Matthius tadi dan juga bagian lain di dalam Injil Matthius tentang ada waktu yang mereka disiksa dan waktunya itu di akhir jaman bukan sekarang nah ini ayat saya tulis tahun berapa? belum sekarang tahun berapa puluh nih 70-an 80-an mungkin masih ya jadi yang pertama perlu anda tahu kata Tartarus itu hanya satu kali kemudian bagian ini tidak boleh ditafsirkan seakan-akan setan sudah masuk neraka karena sekali lagi ini akan bertentangan dengan ayat-ayat ini ya misalnya Matthius 8 ayat 29 menyiksa kami sebelum waktu berarti belum waktu kemudian ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan mereka itu juga beristiwa kerja berarti belum kemudian ya dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkannya ke dalam lautan api dan melera yaitu tempat pendatang dari Nabi Palsu itu dan mereka disiksa siap malam sampai selama-lamanya itu juga nanti dan arti saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ayat tadi hati-hati maka anda tahu anda mau baca ayat ini itu bagian A yang saya suruti dibuang ke neraka kalau ayat ini dipertahankan akan bertolak belakang dengan ayat itu sendiri tapi di bagian B perhatikan dengan demikian yang biru menyerahkan ke dalam buah-buah yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman sampai hari penghakiman kapan? nanti akhir jalan berarti kata neraka disana hanya menunjukkan bahwa kepastian setannya akan masuk ke neraka tapi sekarang setannya lagi kentayangan sebab prinsip penafsiran kita suci bagian yang satu tidak mungkin bertolak bagian belakang dengan bagian yang lain masa bagian yang lain belum yang ini sudah ternyata anda lihat ayat ini secara total nanti di hari penghakiman yang terakhir ya mereka sampai hari penghakiman itu bicara tentang akhir jalan berarti sudah saudara sekali lagi ini memuatkan saya dan saudara untuk tidak gampang tertipu oleh setan jadi anda percaya Yesus sekalian anda mau pergi ke sorga bukan karena takut dicari-cari setan karena memang tidak ada itu setan yang dicari-cari yang ada yalah setan sedang cari kawan sekarang jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan sebagai teman sebagai kakak bagi anda adik-adik kebanyakan cinta Tuhan sebu-sebu tak usah takut setan anda punya power anda punya kuasa anda punya dunanos yang luar biasa di dalam diri anda anda diberi kuasa untuk pelayanan ya jadi menurut saya anda jangan pernah takut setan tapi jangan mau ikut jalan setan setan anda pulang dari gereja ini tawaran jalan setan terlalu banyak bagi anda percaya kok percaya setan akan pakai segala cara dia tidak akan datang dengan rambut terserah dia akan datang dengan hal-hal indah yang akan bila buat anda gini pesan saya terus ikuti baru terus mengasihi Tuhan terus hidup jangan egois ajak teman-teman lain datang ke gereja dengan demikian kita berangkat orang bagi kristus bukan membiarkan orang pergi dengan setan menyerahkan dan disiksa berang-angin saya kesimpulan yang berikut lagi ialah jangan percaya gampang percaya kesaksian orang apalagi ternyata setelah dibuktikan secara hal kita bertolak-belak jangan cepat percaya anda harus percaya kitab suci bukan percaya kesaksian mau berendeta kalimat dengan jumlah yang ikut para beribu orang kalau kesaksian yang tidak cocok dengan hal kita pesan saya anda jangan percaya sebab Yesus sendiri usir setan Yesus ada tertulis ada tertulis berarti kita harus back to the Bible yang setuju dengan saya beri tepuk tangan yang lebih yang berhitungan dan mari kita berdiri mari kita berdiri minggu depan saya akan masuk ayat 7 dan